Kita lihat aja saat lagi bagaimana dan ternyata Vexana Alright, ini ya gue tunggu-tunggu Bingung mendadak ada lagi Vexana coba Siap yang pake Lemon The Last Siap-siap ya, ntar malem di public Vexan Wow, siapakah yang akan langsung di band dan langsung di hilangkan Karena dengan 30 unik hero pick yang diamankan oleh RRQ Sebelumnya banyak sekali pilihan dan juga suatu sekali untuk kita bakso Oke, Grok jadi pilihan pertama, apakah mungkin Selena Seperti kita tahu bandnya sudah 36 dan terdekari, oke Pilihan yang juga menarik karena kita tahu juga Honeg Esports dengan Metamask Manager buat kemarin Walaupun pake Bruno ya, yang di cover oleh e-support-support yang mendukung sejalannya pertandingan Siap, berubah ya sebelumnya, mungkin di 1-2 juga selalu menjadi masukan Tapi selanjutnya juga, balik lagi Oh oh, dan Jauhan, mungkin ini juga salah satu respect band dari tim Honeg Esports Melihat Finn, kalau misalnya pake Jauhan, ini seru-seru banget Dan Selena, ini akan menjadi 27 kali Selena di band selama MPL Season yang kelima Langganan banget loh Udah mengalahkan Kupra kan? Mengalahkan Kupra ya, jelas Udah mengalahkan Kupra ya, karena kemarin itu Kupra sempat menduduki peringkat pertama Kupra 34 Kupra 34, wow Kalah 3 poin sekarang Kupra ya Benar banget Masih terbuka pasti ya, Parsif jadi pilihan Kemudian Karpenanda juga lalu di RRQ Dari tim HRQ Lagi dan lagi nih sepertinya Saya pernah dengan Uranusnya jalan-jalan sendiri ya Agak susah ya, benar-benar susah Sekali demi Tegel seorang Uranus Dengan 48% kemenangan 11 kali mana dan 12 kali kalah Parsia, jadi Hero yang memang sudah menjadi favorit Dan bahkan di RRQ pun banyak banget orang-orang Udah memakai meta dengan memakai Padahal itu di offlaner, support, ataupun midlaner pastinya Pastinya, dan kita lihat aja Udah ada kajah dan juga digi Bisa dibilang, bukan? Agus langsung diamankan aja nih Udah kajah, udah ada digi Sementara LGT itu langsung aja nge-fix Seorang Grager, satu maskman Langsung diamankan aja oleh Uranus Oke, untuk tim Onyip satu dan terakhir Mungkin karena midlanenya Ngomongin soal midlanen, masih terbuka juga Harit, Lunox Jika mereka mau Karena bisa dibilang juga sebenarnya hero-hero midlanen itu Masih cukup imbat, tapi terhadap Esmeralda jadi pilihan Esmeralda, tapi kalau ada rahasia gimana ya? Apakah dia nge-band Marksman? Karena dari Onyip sendiri belum terlihat nih Jadi agak sedikit mengecilkan full hero untuk pemilihan Marksmannya Antara Marksman atau mungkin bahkan supportnya lagi Apakah mungkin kombo dengan nananya? Mungkin nananya akan di-band Karena ini hampir mirip DraftK, cuma bedanya sekarang ada Parsia Karena beberapa hari lalu Parsia-nya itu selalu di-band Dan ini yang kadang bikin kita bingung Bingung banget Entah dari castranya, entah dari pro player-nya Ini akan menjadi pemikiran yang sangat dapat lebih untuk mereka Karena hero-hero semacam Parsia itu bisa ditepati di band aja Iya dan bener aja Dan ternyata Bruno, Marksman yang di-band itu memperkecil sudut lagi Dari ruangnya seorang Marksman yang bisa dipilih oleh Onyip nih Jadinya tersisa seorang Gimana ya? Kari Bruno masih ada wan-wan yang bisa menjadi pilihan Atau kan nanti bisa keluar Layla, Hanabi, Mia, Clint Wah masih banyak pilihannya Benar, benar, benar Kita lihat aja ya Kalau sampai keluar seperti Layla dan Mia Wow guling-guling ini saya ya pak Oke, Nana ternyata menjadi pilihan untuk di-paral Kyoshi Makanya mereka tidak nge-band Nana-nya Mereka akan memakai satu support Nana Dan mungkin Granger-nya akan di-mid kah? Sama-sama di-mid kan masuk band-nya Karena bisa dibilang Metamarsman sekarang lagi kuat banget dengan rotasi buff merahnya Dan juga mungkin ada beberapa tim yang dikasih dua-duanya Apalagi dengan Nedomash yang sudah bisa dipakai untuk beberapa support Dan itu pastinya akan sangat memanjakan sekali untuk matchmennya Dan 1-1 di situ sudah serotik aja Ya, 1-1 dan 2-1 Benar aja Hero yang cukup nesal itu Walaupun attack speednya sudah di-curangi, sudah di-nerve di patch sebelumnya Tapi misalkan ngomongin soal 1-1 Agak sedikit sulit untuk farmingnya karena tidak secepat karir Itu pasti ya Bruno Tapi kita kegiat lagi tergantung dari beberapa tim yang pemainkan ya Apakah ini akan sama seperti kemarin Aku penasaran dong Atau bahkan malah 1-1-nya di bawah Nah, makanya kita lihat aja saat lagi bagaimana Dan ternyata Oke, nah kan bingung mendadak ada lagi Vexana coba Ada Vexana, siap yang pake Lemon jelas Oke, siap-siap ya Kal malam di public Vexana langsung nongol Oke, siap-siap temen-temen sobat nge-push 0% kemenangan karena ini adalah pertama kalinya di MPL 2005 Lagi-lagi Lemon nge-pink hero barunya Vexana Aduh, nanti malah puyeng nge-push, puyeng nge-push ya Abis ini, di-ranked malam hari Aku ingin mengundang Vexana di Midlane Ya, apa-apa Pamer win rate semua Pamer win rate langsung Vexananya 2000 ya matchnya Aku peringkat 2 Vexana Tanjung Duren Iya, serah lu dah ya pokoknya Street track-nya ya Street track-nya dipamerin semua Tapi temen-temen, ini dia kita udah bersih untuk match yang pertama Di game yang pertama antara O.T.Kinfo vs RRQ Hozy Dan sekali lagi MPL Arena, mana suaranya? All right, kita langsung masuk saja ke Land of Dawn Dan ini dia, game yang pertama Best of 3 Series Dibadu dengan Conan Day juga Bagul Dan kita lihat Lemon di arah Vexlane bersama LJ Dan kita lihat juga dari CW atau CW Yang memakai Farsha-nya Dan tampaknya ini metanya akan kembali seperti sebelumnya Dari one-one-nya akan di arah bawah bersama DJ Oh my God, satu clamshot tadi seperti yang udah langsung ditembakkan aja Ada 4 clamshot di kubur RRQ, Pak Bagaimana ini, Pak? Ya, sebenarnya di arah komplain UR7 Dengan anti-mage, lihat damage-nya Masih ada Vintage Di keluarga mana anti-mage, tapi lihat damage-nya Dan first blood, walaupun anti-mage sekarat, bener-bener sekarat banget Tapi spellnya digunakan dengan sangat amat baik Vengeance yang menyelamatkan dirinya Dan langsung mendapatkan first blood Wow, first blood langsung diamankan aja oleh seorang anti-mage Memang bener-bener tamus terganas di bumi sepertinya ini ya Dan ini kalau misalkan diomongin Anti-mage dan juga RR7 adalah dua fighter terkuat Atau dua offline-nya terkuat di Indonesia untuk saat ini Dan mereka bertemu di satu lane yang sama Wow, ini bakal sangat gengsi-gangsian sekali ini Ini gimana, tapi sepertinya sepertinya Ulemon, clamshot-nya mendapatkan krep Dan langsung mendapatkan kok buff-nya kita disini Infinite juga mulai dihanaskah Mulai dikasih satu flagship lagi dari CW Masih bisa untuk tak berusaha bakat Dan kita bisa dikasih bakat You're gonna think you're different And you must be kidding You're gonna hit it, but you just don't get it It's impossible, it's not probable You're irresponsible, too many obstacles You gotta stop it, yo You gotta take it slow, you can't be a problem I should try to you more Who the fuck are you gonna tell me what to do I don't give you damn, saying you disapprove I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon And I'll do it because I wanna fucking do Cause all these opinions and all these positions They come in and millions, they parkin your vision But you can't listen to the show of the video You have to try to make it There's no way that you made it I need to fake it I should never make it I should never make it I should just stand in that I should stand in that I should be all that I should just stand in that I should just stand in that Ini berdasarkan satu orang CW masih ditutup scene Ya baik banyak cover seorang LG Clamshotnya tidak mengenai badan dari seorang LG Ya Clampton Azim bener-bener mengorbankan tubuhnya Tapi untuk ditembak langsung oleh Clamshot Dan juga ada juga beberapa outil ridder Individed hype yang dikeluarkan oleh Paris Yang bener-bener orang yang langsung tertubu Seorang LG Wow Ya sebenernya banget LG dengan menggunakan Emblem Tank bernyata ini cukup menarik juga Karena kita tahu karmila Kebanyakan make masih You ain't ever ever gonna break it You can never beat them and they're better than you face it Thinking that they giving them your life Thinking straight kid Nah they don't give a damn you Rout what I'm saying I'm not fucking playing I'll give it to you straight man There's too many others And you're not that great man Stop what you're saying Stop what you're making Everybody here knows that you're just Nah I don't wanna hear it anymore I don't wanna hear it anymore All these fucking thoughts That's not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking door I'm all you girl Rassing your heads in the clouds Talking out loud so loud You're not sure you're getting more Why do you want to speak out It's about it It's about it But you're not just making it Maybe you're fake it But you're never gonna make it Yup Are you just gonna take that Make them take you all that Don't tell me you're gonna make that Or you just gonna take that What do you fucking fight that Iya bener-bener ring-offter langsung dikeluarkan aja tadi Tapi ada satu clanchard yang langsung rancang di tubuh burung-burung pesan ini Ya Saikon langsung mundur aja ke area belakang Tapi masih bisa jadinya langsung dikeluarkan Masih bisa digoceng oleh seorang chim chim Masih melihat aja pergerakan musuhnya di tempat berada di depannya Tapi seorang chim langsung menutup lagi ke bagian belakang Dan bersatu dengan rekan-rekan ini Iya bener banget Yang kita lihat juga rotasinya yang melanggar apa Reverse time digunakan LJ Masih cukup bertambah-tambah Ke seorang lemon Dan langsung ditumbangkan padahal dia baru mendapatkan buffnya tadi Dan selama 2 menit ke depan dia tidak akan menggunakan buffnya Dan lihat scene-nya dengan Dead Sonata Langsung menumbangkan juga di arah atas Dan langsung mendapatkan puret sebagai bonusnya untuk tim Onyx Esports Lihat Rahsi dikejar sama Rahsi Saya di luar biasa sih rapsodinya langsung dikeluarkan Tepat berada di depan seorang tamus Dan langsung diselesaikan juga dengan Dead Sonatanya Namun mereka masih belum bisa mendapatkan satu Tentu akan tertarik di bagian top lane dari Onyx Esports Sementara itu Farsha tadi Tentu akan menumbangkan dirinya Dan langsung menumbangkan dirinya Juga harus diunggap di bandis dan langsung dilangkan begitu saja Plus mereka mendapatkan satu deret di anak top lane Dua Flameshop ditembak secara bersama dan itu langsung menjadi show kami Tentu akan menumbangkan dirinya Tentu akan menumbangkan dirinya Liat satu kurut terakhir ngilangkan satu bar dari saiko buruk aja yang terketa peluk Terakhir ingin berpersingat banget boy Sakit banget banget Terakhir dari Densonatek itu semua critical semua damage ada disitu lah pokoknya ya Semuanya jadi kita lihat aja masih melakukan gunung-gunungan terhadap Album A1 million yang masuk ke dalam area metal Bria mencoba untuk mencicil-cicil R1 Satu ingin tanda dari RRQ Sementara di gitanyan empat hero dari aku juga lalu Liat satu kurut tersebut Masih bisa mendukungkan mereka kali ini Yang masih bisa menangut talent yang gak bisa bertahan lagi Ini kedua pasmen dari kedua tim bener-bener masih wild farm banget Belum bener-bener diganggu Dan bahkan item ini bikin sama seorang Amos yang cukup menarik Dia bikin dati in-plane-nya terlebih dahulu Karena kita tahu lawannya itu adalah uranus Dan bahkan dia di arah mid lane yang terkena stand dari serang saiko Masih coba untuk bertahan LJ juga lihat ada R7 masuk Belum dimanjuin lagi Drian Masih dengan hit dan si kebeknya Dan langsung mundur ke arah belakang Siap masih mencari minus poin dari seorang RRQ Dan belum mendapatkannya Sedikit lagi Masih bisa kalur lagi kembali belakang Dan sekarang golbang menjadi Si double yuk Oh oh Tapi dia terkena Dari lepon apakah dia akan meledak? Gak bisa recall Oh baru bisa ternyata kita lihat juga Masih ada feather eye strike dan bahkan R7 masih bisa dibesih Oh di find out Mari percaya Dan dikeluarkan sementara itu R7 masih bisa kabur Fortnite Masih bisa survive Dan bahkan kita lihat Drian yang menginjar Ketera LJ Lihat ultimate nya di pop up Drian menginjar dan pengkilnya Satu hit lagi Tapi nananya merubah Menjadi rakon Dan langsung kembali ke arah belakang Menjadi kulina menangka lucu Sementara itu Selatan atas satu Terakhir tadi langsung Nancet aja Untungnya masih bisa kabur lagi ke bagian lang Sementara itu Dari Weltr Lalu jadi obyektif dari Drian Dan juga Seorang bigi Yang diberikan oleh R7 Itu, tangguamnya nyasar Gak ada temen gitu loh Gimana dia mau pergi Tangguamnya ke Lito Wonder Kehilangan jati diri Dan tidak tahu Mau temenan sama siapa Tapi kali ini kita lihat Lagi dan lagi Tartal masih menjadi objektif Dari RR nya Udah tiga yang diamankan sejauh begini Wow, akan sangat jauh sekali, tapi kita lihat dari spinetnya juga kejauh-jauh. Pengarah kesalahan Nana karena sudah tidak ada pasifnya lagi. Baik sekali, permainan Recycle membuka misiennya dan langsung ditarik begitu saja Nana-nya. Wow, langsung ya. Tapi, spam langsung saja diamankan oleh seorang Shin. Dia sudah mengamankan 3 point kill juga. Menggunakan talent botian tersebut juga akan sangat kaya sekali seorang Shin untuk saat ini. Karena kita lihat 5.540. Wow, maru. Ya, dan item berikutnya dari anti-match mungkin ke arah win-win yang harusnya di sini. Dan lihat di arah top lane yang juga benar-benar objektif sekali, permainan dari Onyx Sports. Mereka harus mengamankan 2 kuret sekaligus di arah top lane dan di arah bottom lane. Benar banget. Kedua inner tarafnya nggak ada lagi tadi. Kita lihat anti-match, anti-match. Ya, ada 2 orang pijen yang dipomong, ada lemon juga. Lihat di tempat yang ada 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 di tempat. Dan juga dia ada lagi sama Saikonya. Sedikit lagi. Dan Rasimanya juga harus tombol. Oh my god. Rasimanya juga bisa menahan. Tim pecut. Sembunyi tapi lihat ada Rashi juga, ada Drian. Semuanya datang dan langsung hilang nyawanya. Benar banget. Di pecut tadi juga nanti kalau nggak salah dileparin time bomb juga yang pada akhirnya Fexana nggak bisa bertahan lagi walaupun dia tadi udah bersembunyi di dalam reruh hutan. Sementara itu R7 masih objektif para Little Wonder. Sementara ini kita lihat bokapnya Hylos Buda Noamol ya. Ya, sebenar banget. Ini dia Pak Potok Tentu Orman. Belum disoleh. Masih di bawah menit 12 versinya. Atributnya belum diperbuat. Masih belum makan rendang. Kalau katanya Jemas, uh, psycho mau ditarikan. Nggak, ternyata. Makan rendang time bomb dilemparkan. Udah ada dua. Nah, getrik nih kalau kebanyakan. Mereka disitu sih. Banyak banget loh time bombnya. Udah satu, dua, tiga, tadi dua udah nabrak juga. Tapi Arasipun masih cukup tanky dan lihat. Dia menabrakkan diri ke time bomb tersebut. Nggak berasa sama sekali. Ya, sebenar banget. Ini terus terakhir. Bahkan hanya ada time bomb sedikit saja. Masih menunggu. Masih mencoba untuk sabar. Mungkin menunggu Saipun yang ngebuka. R7 di cicil. Reverse time juga masih cukup tebal. Kita lihat damage-nya. Dan bantan. Crosporting-nya juga langsung dipop. Kita lihat damage-nya. Dan bahkan masih ada meter transgen juga dibikin oleh Sarampin. Mencoba untuk dipop. Dan terbang ada sehingga tidak bisa. Ini juga harus tumpah. Memangkan dua orang dari kedua tim harus hilang. Tapi sayangnya sisnya dari tim Adami Hochi yang harus ditumbangkan. Karena dia terlalu didampat. Tidak ada kapan oleh support-supportnya. Benar banget. Namun kali ini kita lihat Rian. Masih cukup bekasar. Dengan war-warnya. Masih lompat sana. Lompat sini. Kali ini. Ini Dutup Teret menjadi target mereka. Akan langsung dihancurkan aja. Masih mencoba untuk balik lagi Rizal lagi. Dan mungkin akan di zoning out juga. Akan diamankan untuk Blue Buffet. Dengan kedudukan sementara. Delapan sama dari kedua tim. Tapi tak pakai kali ini. Onyx benar-benar lagi. Mengunggulkan dari segi vision map-nya. Rian akan mengamankan Blue Buffet. Tapi lihat toh banyak banget. Pergerakan dari Sarampin. Dia menutupi Flameshot yang dikeluarkan dari seorang pin. Dan dia dapatkan Blue Buff-nya. Benar banget. Tapi lagi kita lihat aja. Seorang pin tadi melemparkan Molina ke dalam merumputan. Tapi seorang Biggie gak mau kalah. Dilemparin Time Bomb ke dalam merumputan juga. Sama-sama melemparkan. Sama-sama melemparkan. Sama-sama melemparkan. Perseolnya. Ketemu udah itu mereka di dalam sana. Tapi kita lihat saat ini. Cewek dan juga rahasi mereka bersamaan. Saiko juga mereka bertiga selalu bersama. Sejak ini tak sana. Dan juga tim kalian bersama-sama di dalam merumputan. Akan Kak Flameshot tadi langsung dilemparkan. Lagi langsung di tebakan aja. Sebenarnya itu. Tim jurnya yang dikeluarkan. Di pop-up. Dan kalian tinggal menunggu 16 detik lagi mungkin. Untuk Flink Recycle sudah ready. Mereka mencoba untuk balik dulu. Dia di set kembali. Didak mau memaksakan. Dan benar-benar dari kedua tim mereka semua bermain. Disiplin banget. Hati-hati banget. Didak mau terburu-buru. Wapun dia dari seorang Briane. Benar-benar beri banget di arah bawah. Dan bahkan sudah mendapatkan maksimum levelnya. Iya benar banget. Even itu tadi time journey-nya udah dikeluarkan. Di luar saat titik setidaknya. Walaupun melakukan inisiasi. Ada time journey yang udah gak bisa lagi di pop-up dalam waktu dekat. Ya sebenarnya banget. Dari kedua tim. Masih coba untuk menunggu. Dan di zoning juga dari tim Onyx. Untuk Lordnya. Saiko sudah ready. Dia apakah dia akan menarik. Wuhh kayaknya burungnya Saiko nih. Benar-benar tertarik sama Sin doang. Ini burungnya Trum nih masalahnya. Dia cuma mau narik Sin doang. Razzy. Masih ada time journey. Dia jadi pop-up kali ini. Wuhh dia benar-benar sabar banget. Mungkin udah ada komunikasi diberikan juga oleh seorang Razzy. Agar tidak terburu-buru untuk mengeluarkan ultimatnya. Wuhh CW. Apa yang dia lakukan bro? Ada arwah penasaran dari seorang DJ. Sepertinya lalu lalak disitu kehilangan arwah. Seperti ini. Benar banget. Di ambil tuh. Ya. Nah itu makanya dikunya. Tapi dari Drian masih mengumpulkan puni-puni goal aja. Mengumpulkan agar cepat tertumpul. Dan bisa membeli item-item apapun yang dia inginkan sejauh ini. Dan Sip juga masih melakukan farming di atasan. Kita lihat R7 akan kalah-langsung di tadi. Ternyata masih aman aja. Udah mulai ready untuk ajanya. Dari mulai clinchernya juga. Divine Judgment. Tapi kali ini scene-nya bener-bener di posisi belakang. Mencoba untuk menjaga jaraknya. Tidak mau tercuri lagi. Karena dia pake spell retribution. Tidak ada escape skill selain dari rondonya. Dan sudah dikeluarkan juga disonting out. Lihat si W. Ternyata banyak banget damage juga. Wuuuh. Ultimate dari Nana juga sudah dikeluarkan. Tapi lihat satu bar lagi. Ini plot di menit 12. Di menit 14. Bahkan kita lihat juga sudah didapatkan oleh seorang DJ. DJ yang pada akhirnya perjuangan mereka berbuahkan hasil. DJ yang berhasil langsung menjadi eksekutar untuk mendapatkan love yang pastinya udah diperkuat setelah menit ke-12. Apalagi sekarang menit 4-16 seperti yang Bung Cornet bilang. Dan itu dia sudah ditambah benar sekali. Sudah bikin hedge juga dari Lordia. Dan menuju kanan mid lane. Dizoning out dengan sangat baik. Dan anti-mage mencoba untuk mendapatkan minion di arah atas dulu. Di push pelan-pelan. Di majuin pelan-pelan. Tapi Lordia. Tapi aku punya kemampuan. Itu yang sangat baik. Dan R7. Jadi di depannya. Lihat. Wuuuh. Menjadi Molina dari R7. Dan dia langsung berikan dan menarikan R7. Tapi R7. Masih cukup cepatkan kita dari sini juga. Masih bisa. Seorang Ria. Tapi DPC dari serang sini. Oh my God. Ria akan bakar. Back sananya. Yang mendapatkan seorang kajak. Dan R7. Dan R7. Oh my God. Mencoba untuk mendapatkan LJ-nya. LJ masih bisa survive. Masih bisa bertahan. Dan bahkan masih bisa di D-Penalty. Mencet tidak bisa untuk mendapatkan. Tuan-tuan R7. Tuan-tuan R7. Mendapatkan ini bisa tunet. Tuan-tuan R7. Dan R7. Oh my God. Masih tepat. Tuan-tuan R7. Diajar lagi. Rian-nya. Mencoba untuk. Mencet kiri kanan. Tempat belakang. Tuan-tuan R2. Kiri kanan bawah. Tuan-tuan masih bisa untuk anak bantu. Mulai dari cara Trian. Iya belum ketemu weakness point-nya. Belum didapatkan penuhi hingga. Terus bawa tank-nya pun belum bisa dikeluarkan. Namun kali ini apakah dia tersebut darah Ice-Rank yang bisa dikeluarkan juga. Tersisa sedikit lagi SP dari tubuh seorang Uranus. Masih bisa ke-pilas. Masih bisa ke-pilas. Masih bisa ke-pilas. Masih bisa ke-pilas. Dable kill. Kaga masih ada. Dan Flameshot. Wither Tracheon. Kali ini langsung menjelamankannya seorang V. Namun seorang Drian cukup mincam. Oh my God. Sangat amat lincar dari seorang Drian. Dan bahkan tamusnya juga mendapatkan bergerak atas Anti-Mace-nya. Tamus terkuat di Bumi. Dan surat terakhirnya juga Arar Q. Apakah mereka bisa nge-defense? Tampaknya tidak Drian. DPS yang terlalu besar. Anti-Mace-nya nge-Zonic. Bagus banget posisi dari teman-teman Onyx. Dan kita lagi nih. Tersisa tiga orang saja. Apakah mereka bisa nge-defense? Onyx isposed. Apakah mereka bisa untuk kembali lagi ke atas lagi? Dan bahkan di-lain juga untuk bertahan Anti-Mace-nya. Mereka pom-teman. Dan ini DPS yang berakhir. Game yang pertama. Oh my God. Game yang pertama diamankan Onyx isposed. Time jurinya di-pop up dengan sengaja. Untuk mengambilkan posisi mereka. Di saat mereka akan langsung.